Halo guys, Arya disini dan sekarang kita lagi berada di salah satu perumahan di Ciganitri Tengah, Cipagalok, Camatan Bojongsoang, Kota Bandung nih teman-teman. Gerbang depan yang luas ditambah dengan row jalan di 6 meteran, serta penggunaan puffing block ini menyambut siapapun yang berkunjung ke perumahan ini nih teman-teman. Rumah yang mengusung konsep modern minimalis ini berdiri di atas lahan 60 meter persegi dengan luas bangunan total di 32 meter persegi nih teman-teman. Serta untuk lebar muka dari rumah ini tuh 6 meter ya teman-teman dan panjang kebelakangnya itu di 10 meteran nih teman-teman. Langsung aja kita bahas untuk fasad depannya, pertama dari atapnya, ini atap jenis model limas ya teman-teman yang dibalut dengan genteng beton serta untuk rangkanya itu dari galvalum nih teman-teman. Sehingga dimana penggunaan atap model limas ini tuh banyak dipakai di rumah-rumah mewah agar dapat memberikan kesan yang elegan dan minimalis nih teman-teman. Kemudian di bawah atapnya itu terdapat topi-topian serta adanya permainan list profil seperti ini dan terdapat kaca polos dimana di samping kirinya itu terdapat variasi list profil dan keramik motif yang berwarna senada dengan si cat ding-dingnya nih teman-teman. Kemudian pada bagian bawah nih teman-teman ini terdapat dua jendela yang disusun secara vertikal seperti ini padupadaan dengan list ornamen pemanis kaca nih teman-teman. Dan di samping ding-dingnya pun disini terdapat list tali air juga ya yang disusun dibentuk seperti ini teman-teman. Padupadaan dengan jendela vertikal aluminium dan bersampingan dengan si pintu rumahnya nih teman-teman. Kemudian beranjak ke area taman ini ukurannya 2,5 x 3 meter ya teman-teman. Ini disini ditanami rumput Jepang nih teman-teman yang tentunya sangat cocok untuk para bunda yang senang berkebun nih teman-teman. Beranjak ke area karpot yang berukuran 3,5 x 4 meter ini dimana disini juga sudah dipasangi list tali air yang disusun secara vertikal dan horizontal. Serta bidang karpot yang tidak rata sama jalan ya teman-teman sehingga kalau adanya genangan ataupun ada tetesan air hujan ini bisa langsung turun mengalir ke jalur pembuangan nih teman-teman. Nah untuk teras depan rumah ini dipasangi keramik kasar ya teman-teman berukuran 40 x 40 warna abu-abu selaras dengan konsep si minimalisnya ini nih teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari si pintu utama rumahnya ya teman-teman ya. Kemudian di samping sisi sebelah kiri ini terdapat listrik token 1300 watt serta karena ini rumah contoh teman-teman ini terdapat layout rumahnya nih bentukan dalamnya seperti apa ini kita cek ya. Luas bangunan itu 32 meter, luas tanah 60, ini 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, living room, taman belakang, karpot, dan taman depan. Nah sebelum masuk ke dalam rumahnya ini kita cek ding-ding sebelah kanan, ini tadi ya si ding-ding yang dipasangnya list tali air juga yang dibentuk seperti ini. Jadi si developer perumahan ini tuh cukup memperhatikan detail-detail agar memberikan aksen yang tidak biasa untuk fasad depan rumah ini nih teman-teman. Oke sekarang kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya ya teman-teman ya. Wow. Ini ketika kita tarik ataupun dorong si gagang pintunya, ini memberikan kesan mewah dari si daun pintu serta si gagang pintunya ini nih teman-teman. Dan untuk si daun pintunya ini terbuat dari serat kayu serta finishingnya itu dicet coklat seperti ini nih teman-teman. Kita cek ya untuk tarikan handle gagang pintunya ini pakai yang jenis CQL. Dia berbahan stainless. Untuk si mata kuncinya ini dari brand solid ya teman-teman. Ini cukup pokok, mewah dan tahan lama nih teman-teman. Yang bagusnya lagi teman-teman, ini untuk si daun pintunya itu cukup berat ya, jadi tidak enteng. Serta ada variasi listali air yang dibuat setipis mungkin agar si daun pintunya ini tidak kelihatan polos-polos aja nih teman-teman. Oke pada saat kita masuk nih teman-teman, disini kita langsung ketemu dengan satu area living room yang sudah terdapat contoh furnisnya. Yang mana si area living room ini bersatu dengan si meja dapur, dia indoor ya. Kemudian di ujung sana, disitu terdapat outdoor space atau ruang terbuka ya teman-teman. Serta di samping sisi ini ada kamar tidur anak, ini kamar mandi dan ini kamar tidur utamanya nih teman-teman. Kebetulan karena rumah contoh ini tuh bersatu dengan si kantor pemasaran, jadi di ruangan kamar tidur utama ini banyak kelengkapan tim pemasaran nih teman-teman. Nah untuk ubin lantai di area living room dan si kamar tidur, ini terpasang homogenous style 60x60 ya teman-teman. Dan pinggirannya pun ini sudah di-pleen juga nih teman-teman. Untuk furnis-furnis yang menempel ataupun dipasangkan di area living room ini, ini hanya contoh ya teman-teman. Sehingga nantinya teman-teman punya gambaran untuk mengeksplorasi si ruangannya mau dipasang seperti apa nih teman-teman. Perabot dan furnis yang multifungsi ini menjadi kunci utama ketika teman-teman membeli ataupun memiliki rumah yang simpel dan minimalis seperti ini nih teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini terpasang sofa, ini ukurannya 2 meternya panjangnya dengan lebarnya sekitar 90 cm. Ini kelihatan empuk banget, mari kita coba ketika kita duduk. Wah ini nyaman sekali nih teman-teman. Masih banyak ruang untuk menyimpan meja putih seperti ini nih teman-teman. Nah ini tadi untuk penampakan si jendela aluminium putih ya. Ini bisa dibuka tutup seperti ini teman-teman. Yang fungsinya untuk menyalurkan udara dan cahaya agar masuk ke area living room ini nih teman-teman. Sehingga si ruangannya itu tidak pengap dan terkesan segar. Sealing plafon yang terpasang di dalam rumah ini itu cukup tinggi ya, sekitar 3,2 meteran. Dikombinasikan dengan penggunaan kaca polos sehingga membuat si area living room ini terasa terang, bersih, dan clean nih teman-teman. Nah di dalam si area living room ini pun bersatu dengan si meja dapur ya teman-teman ya. Ini kita lihat untuk si meja dapurnya ini letter L. Dimana juga sudah dilengkapi contoh furnishnya nih teman-teman. Nah seperti ini ya ini terdapat meja makan ya meja makan sederhana seperti ini juga terdapat bangkunya nih teman-teman. Jadi ketika kita makan kita bisa duduk disini sambil makan di atas meja seperti ini nih teman-teman. Meja dapur indoor seperti ini tuh sudah dilengkapi juga di sampingnya ini terdapat dua jendela hidup yang bisa dibuka tutup. Sehingga nanti tidak pengap ketika si bundanya ini memasak nih teman-teman. Meja dapurnya pun ini sudah full keramik ya. Ini ada back splashnya juga nih teman-teman. Dengan tiga varian gradasi warna coklat seperti ini. Dilengkapi keran angsa dan sinknya itu yang single ya teman-teman ya. Untuk si meja dapurnya sendiri ini kisaran 1,5 x 1,7 meteran. Ini sudah sangat nyaman sekali untuk dipakai beraktifitas nih teman-teman. Dan di si atas meja dapurnya ini terdapat kitchen kabinet dua pintu. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini mohon maaf nih teman-teman karena ini kantor pemasaran. Jadi di dalamnya juga terdapat beberapa makanan dan piring-piring nih teman-teman. Pemilihan furnish yang tepat serta adanya ambalan-ambalan minimalis seperti ini. Membuat si area dapur ini terasa sangat efisien nih teman-teman. Dari area dapur kita langsung bergerak ke area outdoor space di belakang ya teman-teman ya. Nah pada saat kita bergerak ke area outdoor space ini kita langsung disambut dengan satu pintu kaca polos. Kusen-kusennya ini dari aluminium ya. Ini mata kuncinya Bremen teman-teman. Cukup kokoh dan tahan lama ya teman-teman. Penggunaan pintu dan kaca polos seperti ini tuh difungsikan agar si antar ruangan itu tidak kelihatan sempit nih teman-teman. Untuk area outdoor space ini pun terdapat mesin air ya dan sumur board teman-teman. Juga terdapat tandon ataupun torren air. Dimana area outdoor space ini pun bisa difungsikan sebagai laundry room teman-teman. Jadi untuk cuci-cuci ataupun menjemur pakaian ini sudah sangat cukup karena ukurannya itu 2x3,5 meter nih teman-teman. Dari area outdoor space kita langsung bergerak ke dalam ya ke dalam area kamar tidur utama. Ini untuk ukuran kamar tidur utamanya itu 3x2,5 meter nih teman-teman. Dimana teman-teman jika ingin menggunakan kasur ukuran 160x200 pun ini sudah sangat cukup sekali ya teman-teman ya. Dan disini pun terdapat 2 jendela hidup yang disusun secara vertikal seperti ini teman-teman. Tak lupa untuk list plafon pun ini sudah terpasang juga nih teman-teman. Serta padu padan dengan lampu downlight dan AC yang sudah terinstalasi juga menambah kesan mewah di area kamar tidur utama ini nih teman-teman. Nah kemudian tadi kita penasaran ya. Ini untuk jendela vertikal tadi teman-teman. Kalau dari dalam ini kelihatan teman-teman ya. List ornamen pemanis kaca seperti ini ya teman-teman. Sehingga memberikan efek persegi ataupun kotak-kotak memanjang untuk si kaca vertikal jendela hidup ini nih teman-teman. Kemudian untuk jenis bahan daun pintunya pun sama seperti di pintu utama. Ini pakai serat olahan kayu ya teman-teman. Namun dia dicat warna putih seperti ini dengan mata kuncinya dari merek lokal aja nih teman-teman. Ini merek solid ya. Cukup kuat dan awet juga tahan lama nih teman-teman. Pintu dengan warna cat putih seperti ini tuh memberikan kesan clean, bersih dan rapih aja nih teman-teman. Dari area kamar tidur utama kita bergerak langsung ke kamar tidur kedua ataupun kamar tidur anak ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan dari kamar kedua ya teman-teman ya. Untuk ukuran kamar tidur kedua ini berukuran 2,5 x 2,5 meter ya teman-teman. Ini cukup luas, lebar dan nyaman ketika kita berada di dalam kamar tidur anak ini ya. Visualisasi seperti adanya tempat tidur dan lemari pakaian. Ini difungsikan agar kita bersiap ya ketika kita membeli rumah ini kita sudah tahu untuk ukuran kasur yang pas ataupun yang fit dengan si kamar tidur anak ini nih teman-teman. Untuk lampu yang digunakan sama ya, ini pakai downlight juga teman-teman. Serta untuk ubin lantainya pun masih sama, ini pakai homogenous style 60x60. Pinggirannya pun sudah di-print seperti ini ya teman-teman ya. Ditambah dengan adanya jendela hidup vertikal, membuat si ruangan ini tuh tidak akan terasa pengap nih teman-teman. Untuk daun pintu, kamar tidurnya pun masih sama dengan kamar tidur utama ya teman-teman ya. Ini pakai serat olahan kayu. Nah sekarang kita cek untuk kelistrikannya. Ini pakai merk berokok nih teman-teman. Sekali lagi untuk masukan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memiliki ruangan yang seminimalis ini, teman-teman harus sangat memperhatikan penggunaan furnish nih teman-teman. Kita tinggalkan sejenak area kamar tidur anak ataupun kedua, lalu beranjak ke area kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 1,5 meter ya teman-teman. Nah disini tampilannya seperti ini ya. Di kamar mandi ini pun juga sudah full penggunaan keramik dinding ya teman-teman ya. Jadi dipastikan teman-teman tidak usah khawatir akan jamur ataupun rembesan-rembesan air yang mengganggu pemandangan ketika teman-teman sedang menggunakan si kamar mandi ini nih teman-teman. Untuk daun pintu yang dipakai di kamar mandi ini pun sama. Seperti kamar tidur. Ini serat olahan kayu ya teman-teman. Di finishing cat warna putih serta mata kuncinya itu dari merek solid nih teman-teman. Serta untuk aksesoris yang terpasang ini sudah ada keran dua cabang ya teman-teman. Yang satu mengarah ke shower. Dan sudah ada juga instalasi water heaternya juga nih teman-teman. Untuk si air panasnya. Yang hebatnya lagi ini untuk airnya pun ini sudah tidak berbau ya teman-teman. Jadi memang penggunaan sumur boranya pun itu sudah dibor dengan kualitas yang cukup baik. Di samping kanan ini kita ada kloset duduk dengan merek amerikan standar. Nah ini untuk keramik ding-ding yang digunakan. Ini ukurannya 30x60 ya teman-teman. Ini gabungan antara keramik mosaik dengan 3 gradian warna seperti ini. Dikombinasikan dengan si keramik warna keren seperti ini nih teman-teman. Sehingga paduk padan warna-warna kayak gini tuh bikin si kamar mandi ini tuh jadi hangat nih teman-teman. Terdapat juga lubang manhole untuk terhubung ke area parah. Yang kerennya lagi teman-teman. Ini untuk pijakan si area pada saat kita menggunakan shower. Si lantainya ini sudah levelnya itu sudah diturunkan ya. Jadi konsep kamar mandi kering bisa digunakan di kamar mandi ini nih teman-teman. Oke teman-teman jadi cukup sekian untuk review rumah di Ciganitri Tengah, Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kota Bandung ya teman-teman ya. Rumah ini tuh sangat cocok sekali dan pas sekali untuk pasangan muda yang sedang mencari rumah pertamanya nih teman-teman. Untuk starting harga dari rumah ini tuh berkisar dari 600 jutaan aja ya teman-teman ya. Nah buat kamu semua yang penasaran dengan detailnya seperti apa, nanti sama area disimpan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu kami subscribe agar channel ini tuh terus berkembang dan terus menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan kabupaten Bandungnya ya. Terima kasih sudah menonton, area pamit undur diri, see you next time and bye-bye. Sub indo by broth3rmax